Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya kini berada di peringkat ke-6 klasmen sementara beri Liga 1 hingga pekan ke-13. Dari 13 pertandingan yang sudah dijalani Persebaya hasilkan 21 poin dengan rincian 6 kali menang, 3 kali imbang dan 4 kali kalah. Produktivitas gol khususnya lini depan Persebaya kemudian menjadi fokus utama. 16 gol yang sudah ditorehkan sejauh ini meski tidak terlalu buruk namun masih belum cukup memuaskan. Top skor Persebaya hingga saat ini Bruno Moreira dengan 6 gol serta Ze Valente dan So Yamamoto dengan masing-masing 2 gol. Paulo Victor pemain asing lain yang bertugas di lini depan baru mencetak 1 gol. Tidak heran kemudian muncul kabar jika Persebaya tengah mengevaluasi penyerang asal Brazil Paulo Victor. Dua laga Persebaya ke depan mungkin akan menjadi pertaruhan nasib Paulo Victor bersama tim berjuluk Bajul Ijo. Apalagi kini Persebaya tengah dikaitkan dengan penyerang asing Mika Junko Martinez. Profil Mika Junko Mika Junko Martinez merupakan penyerang asal Spanyol yang kini berusia 30 tahun. Pemain kelahiran Santander tersebut sempat tergabung dengan tim muda asal Swiss FC Luzern sejak 2012 hingga 2015. Mika Junko kemudian memulai karir profesional sejak tahun 2016 dan banyak menghabiskan karirnya di Spanyol. Selama 4 musim bermain di Spanyol Mika Junko telah membela 6 tim berbeda. Di tahun 2020 Mika Junko kemudian gabung tim asal Finlandia FC KTP. Semusim berselang sempat hijrah ke Kamboja dengan gabung Svairieng, Mika Junko kemudian kembali gabung FC KTP sejak musim lalu hingga sekarang. Bersama FC KTP Mika Junko telah bermain di 58 laga dengan torehkan 36 gol dan 10 asis. Melihat penampilan Mika Junko sekilas mirip dengan penyerang Persebaya saat ini Bruno Moreira. Memiliki kecepatan serta skill olah bola yang mumpuni untuk menerobos pertahanan lawan. Kelebihan lain Mika Junko memiliki positioning yang baik. Mika Junko menempatkan dirinya untuk lepas dari kawalan pemain lawan. Selain mencetap gol, Mika Junko juga piawai dalam melepaskan umpan akurat kepada rekan setimnya. Persebaya bisa datangkan Mika Junko dengan status bebas transfer karena kontraknya bersama FC KTP akan berakhir pada Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!